Satu, dua, tiga. Nah, oke. Yo, selamat datang di channel gue lagi. Thank you yang udah nonton. Untuk subscriber gue yang dari awal sampai sekarang, setia nonton. Thank you banget. Buat yang baru join, Thank you udah nonton disini. Jangan lupa di subscribe juga. Like, aktifin loncengnya. Biar kita selalu bikin konten-konten yang ngehibur kalian, oke? Untuk menemani PPKM kalian, kalian di rumah yang gabut-gabut, kita mau bacain komen-komen kalian yang di konten yang... Konten yang ngeri-ngeri serah. Yang sekarang sih 119 ribu viewers. Makasih banget itu udah... Thank you banget nih. Jadi spesial, gue bakal bacain komen-komen dari kalian. Nah, yang menarik dapat hadiah dari Irvan. Enggak. Dari Rafli Irvansyah. Gila, mantul bang kontennya. Thank you. Dulu gue juga pas belajar motor mobil kopling agak lama belajarnya kira-kira satu bulan. Buat melancarkan plus mengerti pakai motor kopling. Nah, temen gue nih. Ini temen gue nih. Dulu gue belajar pakai CBR50 Thailand. Syukur bokap orang mesin. Jadi sembari teori dan praktiknya. Semangat terus buat temennya bang. Semangat buat lo, Toh. Thank you bro. Sebuah kelamaan anjir. Dari Dawam Rizky. Gue belajar mobil kopling. Terus mamah gue nyuruh gue belajar pakai motor bapak gue. Motor bapak gue itu kopling. Pas gue pakai, pas gue pakai, gue samain aja cara pakai koplingnya. Eh, ternyata bisa dan sekarang udah lancar. Oke, berarti IQ-nya tinggi. Keren. Masa gitu dong? Ya emang begitu. Next. Ntar, ntar. Kok? Ntar ini ya. Ajarin gue mobil koplingnya. Setuju nggak? Dari Dan Kinang. Kadang ngajarin orang, tapi bawahnya emang mau emosi. Emang bener, apalagi diajarinnya beginian. Model beginian. Sorry nih. Itu emang susah. Emang susah diajak, nggak bisa aja ngajarin ya. Gitu aja sebenernya. Dia ngajarin sewe aja. Pelan-pelan. Dari 23.Muhammad Gilang Feriano. Wuh, set panjang. Kupling gerget ya liatnya. Eh, kok gerget ya liatnya. Padahal nggak susah bawa kupling. Apalagi yang R15. Berarti diajarinnya? Nggak gitu. Eh, gue pemilihan nih. Pemilihan dulu. Pemilihan dulu. Si injekan koplingnya tuh. Emang udah agak error aja. Udah error anjir. Ya agak rusak sama mana. Eh, netral aja susah. Netral aja susah. Iya netral, karena nggak bisa ngentralinnya. Parah ya. Nyalain motornya. Nah, dari Akmal04. Di Caps Lock nih. Keren. Sumpah, thanks bang. Langsung paham gue. Kan? Kan yang gue ngajarin ya? Kan gue yang ek di situ. Ya kan yang ngajarinnya kan gue. Kalo yang nggak ada yang ngajarinnya nggak bisa dong. Iya sih. Berarti berkat gue dong. Nggak juga. Sama-sama. Sama-sama. Lo subscriber nih, please. Jangan puji dia. Jangan ngeselin anjir. Bukannya seles. Kalo gue sih nggak ada yang benci sih. Eh, yang ngebelain dia ada. Cuman nggak sebanyak yang ngehujat dia sih. Iya. Oke. Dari Agus Setiawan ya. So fucking easy, men. Ini netralnya nggak dapet. Oh, itu kutipan gue di video. Kutipan gue di video. Emote ketawa gitu. Gue waktu SMP udah lancar naik motor. Kupling. Satu ya. R, dua tak. Bini gue malah SD udah bisa naik CB. Bini gue malah SD udah bisa naik bini. Itu CB tahun berapa anjir? Yang notabene si kuplingnya tuh keras. Ini udah si perklats motor baru. Terus kuplingnya udah pake WL3 yang super ringan. Pake satu jari juga bisa. Lama anjir cowok. Nggak gitu. Nggak gitu. Lah, ini udah tua gini belum bisa kupling. Kemana aja selama hidup lo. Hei, Agus Setiawan. Tempat gue. Gokil. 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 Udah, udah skip. Udah, skip. Lu jangan banding-bandingin, men. Jangan banding-bandingin. Oke, dari Bro Fadil. Bro Fadil. Ini komen Pak Cerpen, Pak. Cerpen, nggak apa-apa. Panjang banget. Kita appreciate banget yang komennya panjang. Thank you ya, thank you ya. Pertama, gue belajar dulu tahun 2010. Pake Yamaha Scorpio Z. Boncengin cewe gue. Pas mau buat jalan malem tahun baru. Ya, ada motivasi lah. Bener. Biar keren, bener. Flashback lo bang. Biasa pake motor gigi sama Matic. Terus pake motor coupling. Deg-degan setengah modar. Oke. Wak-wak-wak-wak. Ya kan, emang gitu sih. Mau nggak mau, gue nekat bawa motor coupling. Karena nggak ada motor lagi. Anjir. Gue suka. Keberanian lo, Gray. Mantap. Tapi jangan jatoh konyol juga. Ceritanya gimana nih? Pas gue bawa. Ya Allah. Sama percis. Sama yang baru belajar di video ini. Matian-matian mulu. Oke. Oke. I feel you, Bro. Oke. Bedanya kalo yang di video. Ada yang ngajarin. Kalo gue kagak. Langsung tancep gaspol. Alhasil matian-matian mulu. Sampai capek. Sampai capek. Kena omelan cewek gue. Bisa bawa motor. Kopling gak dong lo. Kopling gak dong lo. Kopling gak dong lo. Sampai malu. Sampai aduk gue gitu. Thank you udah seri ya. Bener. Mesti mending lo nggak ada yang ngajarin ya. Dan. Nggak bisa ya. Wajar nggak bisa. Ini ada yang ngajarin. Yang ngajarinnya gue. Yang udah bisa. Terus nggak lancar kan. Iya. Tapi kan gue jadi bisa. Ya jadi bisa. Tapi kan masih belum lancar. Lancar dong. Enggak dong. Di Sumarekon lancar dong. Enggak dong. Apaan dong. Lihat lagi dong. Gue nikung dong. Video nya lihat lagi dong. Gue nikung dong. Oke lanjut dari. Gesang Aji. EZ. EZ bener. EZ. 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 EZ bener. Belajar kupling. Pertama langsung. Dapat motor enak. Motor baru. By the way. Itu 2018 sih. Kagak baru. EZ. 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 Thank you ya. Tarik. Dari Daniel Wijaya. Bang. Kalau kita mau berhenti. Kita harus tarik kupling nya enggak? Misalnya udah gigi 3. Terus mau berhenti. Kupling nya harus ditarik enggak? Terus gigi nya diturunin enggak? Tolong jawab ya. Ya. Jadi kalau misalnya lo mau berhenti tiba-tiba. Set. Motor benar-benar berhenti. Ini di depan lo ada kendaraan. Lo harus pencet kupling. Kalau enggak. Itu mati. Mesinnya. Gitu. Dan kalau misalnya mau maju lagi. Lo wajib kudu. Turun gigi nya ke gigi 1. Oke guys. Thank you ya. Untuk Daniel Wijaya. Sangat informatif juga. Konten ini ya. Ya. Oke. Henrotek. Gue dulu belajar motor kupling. Dari umur 15 tahun bang. Pas SMA. Kelas 1. Diajarin sama bokap gue. Coba lepasin kupling nya pelan-pelan. Tanpa kuas. Tanpa buka gas. Ngebiasain. Tangan kiri. Buat dapat feel motor. Bisa jalan tanpa gas. Baru pas ada. Pas udah jalan di gas. Belajar cuma 1 jam doang. Kayaknya digang sepi. Eh kayak digang sepi. Langsung lancar. Paling susahnya pas mau muter balik. Bikin. U-turn. Ya muter balik gitu. Tapi untungnya gue gak pernah jatuh bego. Satu jam belajar. Dia berminggu-minggu sampai bulan. Gak bener-bener. Berarti perbedaan IQ tuh jelas nyata disini ya guys ya. Gue sengaja aja. Biar dia kesel sebenernya. Oke. Segitu dulu. Karena udah panjang ya. Nanti mungkin kalau misalnya responnya bagus. Kita bacain lagi komen komentar kalian gitu. Ya bener. Next ya. Next. Tapi gak di video ini. Next. Kalau misalnya ada komen-komen yang emang ngehibur kita dan bagus. Atau informatif yang menurut kita. Bagus. Nanti gue kasih hadiah. Beneran. Beneran. Aduh. Gue lagi baik nih. Oke siap. Kalau hadiahnya belum tau nanti. Nanti kasih tau di video selanjutnya. Oke belum nonton. Thank you banget. Krosipan. Oke. Jangan lupa. Jangan lupa untuk tidak skip iklan. Nah. Iya bener kan. Iklan kita makasih banget. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya bener-bener. Nah pokoknya kalian udah tau. Bokok kayak Federn 4GK sih. Hah? Siapa? Ya udah. Gitu aja. Nah. Nah. Hadiahnya bisa berupa uang. Bisa berupa. Outfit. Outfit. Coba. Coba. Lemparin satu pak. Set. Kayak gini-gini. Buat Sanmori. Ya kan. Yol. Ini new balance guys. Nah. Hadiahnya bisa berupa uang. Bisa berupa. Baju. Atau sweater. Oke. Gitu aja. Thank you. Ya udah. Bye. Coba. Coba. Taka. Taka. Terima kasih telah menonton!